Sampai jumpa. Dengan kerugian mencapai hampir 5 juta rupiah. Penangkapan Albim berdasarkan pengembangan dari keterangan seorang pelaku bernama Dandi yang sebelumnya telah ditangkap. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti satu unit telepon genggam hasil curian. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku akan jerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV.